Tani Lover, Anda menyaksikan kabar tani bersama saya, Adi Wiranata. Kementerian Pertanian melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Balit Bangtan meluncurkan prototif alat mesin pertanian yang dihususkan bagi lahan kering. Ada pun alas intan yang dirilis adalah drone tanam modelarik, mesin penanam ubi kayu dan alat penanam benih kentang. Lalu seberapa pentingkah mekanisasi dalam mengefektifkan pertanian? Kementerian Pertanian melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Balit Bangtan meluncurkan prototif alat mesin pertanian yang dihususkan bagi lahan kering pada Kamis 21 Oktober 2021 di Tenggerang, Banten. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengatakan bahwa inovasi teknologi ini dinilai penting, mengingat Indonesia memiliki 99,65 juta hektare lahan kering yang potensial untuk pertanian, khususnya pertanian yang berbasis kawasan seperti yang sedang digencarkan oleh Kementerian Pertanian. Menurut Syahrul Yassin Limpo, mekanisasi sangat penting karena dengan mekanisasi akan mengefektifkan gerakan yang terukur. Mekanisasi mengefektifkan gerakan, mengefisensi gerakan dan membuat semua gerakan bisa terukur. Kenapa enggak pakai mekanisasi? Oh, kita butuh mekanisasi 1 juta buah, Bapak. 1 juta traktor. Enggak mungkin. Nah, kalau kita bilang enggak mungkin, ya enggak mungkin lah. You become what you think. Kalau di situ pikiranmu ya enggak jadilah. 1 juta ya 1 juta cari dong. Orang berskala kok, skala ekonomi. Orang untung masa pengusaha ini enggak mau untung. Ya enggak boleh sama saya cuma satu korupsi. Adapun Al-Sintan yang dirilis adalah drone tanam model larik, mesin penanam ubi kayu, dan alat penanam benih kentang. Prototif tersebut merupakan hasil rekayasa balai besar pengembangan mekanisasi pertanian BPP Mektan. Drone tanam model larik merupakan pengembangan dari drone tebar benih dengan keunggulan dapat bekerja mandiri, sesuai pola tanam dengan menggunakan perangkat Android dan dipandu GPS. Selain itu, drone menggunakan mesin yang memiliki kapasitas angkut benih padi sebesar 6 hingga 10 kilogram ini, beroperasi pada ketinggian 1 hingga 2 meter, dengan kecepatan kerja 4 kilometer per jam, dan mampu menanam benih seluas 1 hektare dalam waktu 1 jam. Selanjutnya, alat yang diluncurkan adalah alat tanam ubi kayu, yang memiliki beragam fungsi mulai dari menggulut tanah sekaligus penanam stek ubi kayu dengan pola satu baris, sekaligus memupuk dan menyemprotkan pesticida secara terintegrasi. Alat ini bekerja dengan kecepatan 2,74 kilometer per jam, dan mampu menghasilkan gulutan dengan ketinggian 200 hingga 300 mm, serta jarak antar gulutan 1.300 mm. Terakhir, alat penanam benih kentang yang mampu menanam benih seluas 1 hektare dalam waktu 5 jam. Alat ini memiliki 2 baris jalur penanam dengan jarak tanam 60 cm, dengan jarak dalam baris 30 cm. Alat ini ditarik dengan traktor roda 4 dengan minimal daya 40 HP yang dilengkapi dengan penebar pupuk. Lebih lanjut, Menteri Pertanian Syahrul Yasilimpo menegaskan, dengan melakukan mekanisasi selain akan tercipta efisiensi pertanian, tentunya pendapatan petani akan lebih tinggi. Mentan berharap inovasi balit bangtan tersebut dapat terus dimasifkan, bahkan diaplikasikan oleh pelaku usaha tani. Pemekanisasi itu membuat waktu makin cepat, sehingga kita tentu bisa bertanam lebih banyak. Satu, dia bisa menjawab dari kekurangan manusia pada daerah-daerah tertentu, kalau memang kita butuhkan itu. Kemudian, ya hasil produktivitasnya bisa dijamin dengan hitungan-hitungan yang pasti. Misalnya kita tanam singkong, sudah dengan sekaligus kena mekanisasi, pupuknya sudah ikut di dalam sana, sehingga efisensi-efisensi bisa dilakukan. Pasca panen juga bisa lebih cepat, sehingga kemampuan untuk bertanam lagi, lebih cepat bisa terjawab. Kita berharap dari pertanian dengan mekanisasi yang lebih baik, tidak ada pertanian, cuma dua kali panen lah. Harapan kita bisa masuk sampai tiga kali panen minimal. Pada daerah tertentu, ya memang irigasinya sudah bagus. Kita bisa percepat lagi menjadi empat kali. Dan ini berarti margin yang didapat rakyat bisa lebih besar. Saya kira itu. Pada hari ini, insya Allah, atas izin dan perubahan bahwa menteri, kita akan men-soft launching. Ada tiga alat mesin pertanian kita. Yang pertama, drone penebar benih. Ini prototipe yang tadi Pak Menteri yang lihat tadi di depan, ini sudah generasi terbaru, yang bisa jarak tanamnya sudah diatur, jadi 25 cm ke 25 cm. Dan ini bisa dijalankan sudah berbasis IOT Pak Menteri, jadi JPS, jadi dimana saja kita bisa ukurannya, dan dimana saja bisa dioperfesonalkan. Dan ini sekitar 1 jam per hektare kapasitasnya. Yang lain juga akan kita launch terkait alat tanam ubi kayu dan kentang. Demikilah kabar tani edisi hari ini. Saya Adi Wiranata, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam TV Tani, TV Tani, televisi pertanian pertama di Indonesia. Sampai jumpa.